Intro Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel Siapapun pasti tahu, jika desain sepeda motor yang selalu diusung Suzuki Pasti selalu aneh, unik, dan kadang jeleneh Seperti yang dirilis oleh Suzuki di ajang pameran Intermot Jerman kemarin Suzuki Global memperkenalkan produk terbaru mereka yang diberi nama Suzuki Katana 2019 Siapapun nggak bisa membantah jika konsep desain yang diusung motor baru Suzuki ini memang benar-benar keren Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini Nama Suzuki Katana sendiri sebenarnya bukan produk baru Di tahun 80an, Moge 1 ini menjadi salah satu Moge impian di jamannya Dan bisa dibilang, Katana yang merupakan nama sebuah pedang samurai di Jepang ini merupakan versi rebound dari Moge Suzuki yang pernah ada sebelumnya Nah, walaupun rebound, tapi Katana baru ini masih mempertahankan desain Katana sebelumnya Bisa diperhatikan desain headlamp kotak dengan half-firingnya yang aneh dan masih dipertahankan Terkecuali bagian kaki-kaki, bodi belakang serta rangka yang berubah menjadi lebih futuristik dan modern Untuk bagian mesin yang diusung oleh Katana rebound ini adalah basic dari Suzuki GSX-S1000F Yang memiliki mesin 1000cc, 4 silinder yang punya power 147dk Tentunya jika dibandingkan, pasti lebih ganteng ini daripada desainnya Konsep desain yang diusung Katana ini adalah motor retro modern ala Suzuki Seperti yang kita tahu, jika setiap pabrikan sekarang ini sedang mengikuti tren memproduksi motor retro yang dikemas modern Sebut saja Kawasaki dengan Z900RS, Yamaha dengan XSR Series, apalagi Honda dengan Neosport KV Series Dan bisa dibilang, Katana rebound ini adalah motor retro modern ala Suzuki yang terkeren Jadi, seperti tipikal Suzuki biasanya, mereka selalu memberikan konsep desain motor yang keleneh dan anti-mainstream Namun, jika biasanya desain yang diusung Suzuki selalu aneh berbeda dengan Katana ini Nah, Sob, pasti kalian setuju jika desain Katana 2019 ini benar-benar keren, futuristik dan anti-mainstream Nah, untuk membuat motor ini punya sentuhan modern Berbagai fitur elektronik canggih pun tersema di Moge ini Sebut saja fitur riding mode, rem ABS, lampu serba LED, baik headlamp stop lamp, hingga lampu sen Hingga speedometer full LCD digital yang keren Jadi, perbaduan desain lawas dengan kekenian benar-benar diterapkan pada motor baru Suzuki ini Sayangnya, untuk panrol harga belum diumumkan Pihak Suzuki Global baru sebatas perkenalkan saja Sedangkan untuk rilis resminya akan digelar di bulan April tahun depan Nah, Sob, apakah motor ini akan masuk ke Indonesia? Kita sungguh saja Jangan lupa tinggalkan komentarnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!